ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube saya mas purwo atau sebut saya dengan nama purwoko aja dalam video kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar kredit kredit adalah salah satu bentuk pinjaman yang banyak digunakan untuk membiayai pembelian barang atau jasa diantaranya barang-barang elektronik, barang-barang kebutuhan rumah tangga sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya atau kredit kepemilikan rumah dalam bentuk pinjaman yang digunakan membiayai pembelian barang-barang jasa tidak dapat dibayarkan secara tunai atau tidak dibayarkan secara tunai kredit juga bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan bisnis atau investasi namun sebelum kita memulai ada baiknya kita mengenal beberapa istilah yang berkaitan dengan kredit diantaranya pinjaman, lender, brower, bunga, statenor apa itu pinjaman? nomor satu, pinjaman adalah jumlah uang yang dipinjam oleh pihak lender kepada pihak brower apa itu lender? lender adalah pihak atau lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada kita sedangkan brower, brower adalah pihak atau yang meminjam uang bunga, bunga adalah biaya tambahan yang dibayarkan oleh pihak peminjam kepada pihak yang dipinjam atau lender sebagai pengganti penggunaan uang atau keuntungan mereka mengreditkan sesuatu barang atau jasa kepada kita tenor adalah jangka waktu yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjam untuk membayar kembali pinjaman tersebut atau angsuran tersebut sekarang setelah kita mengenal beberapa istilah tersebut mari kita bahas tentang beberapa jenis kredit diantaranya yaitu kredit tanpa jaminan kredit dengan jaminan kredit konsumen serta kredit bisnis apa itu kredit tanpa jaminan adalah kredit yang adalah diberikan kepada yang memerlukan tanpa jaminan apapun dari pihak peminjam namun biasanya bunganya akan lebih besar atau keuntungan yang diberikan kepada pihak peminjam itu akan lebih besar daripada kredit dengan jaminan jadi dengan jaminan adalah kredit yang memerlukan jaminan dari pihak peminjam atau broker contoh diantaranya BBKB kendaraan bermotor sertifikat rumah mobil kendaraan atau emas dan sebagainya bunga yang dibayarkan biasanya akan lebih rendah daripada kredit yang memerlukan jaminan yang tidak memerlukan jaminan yang menggunakan jaminan biasanya lebih ringan bunganya kredit konsumen kredit konsumen adalah kredit yang diberikan untuk membeli barang-barang atau jasa konsumen seperti kendaraan bermotor barang elektronik barang-barang kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya kredit bisnis kredit bisnis adalah kredit yang diberikan untuk membiayai bisnis atau investasi setelah mengetahui beberapa jenis kredit Anda ada baiknya kita juga mengenal beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengambil kredit hal-hal yang mesti kita tahu sebelum kita mengambil kredit itu resiko dan keuntungannya apa saja itu kita harus tahu yang pertama adalah bunga yang kedua adalah tenor yang ketiga adalah jaminan yang keempat adalah biaya lain-lain apa itu bunga? pastikan Anda mengetahui bunga yang harus dibayarkan kepada kredit yang Anda ambil contoh kredit Anda ada sepeda motor kalau Anda beli cash misalkan 19 juta nah nanti kalau misalkan dibeli setiap kredit kan bisa jatuhnya 24 juta nah pastikan Anda tahu itu range berapa persennya dari situ nah tenor pastikan Anda memahami tenor kredit yang Anda ambil apakah Anda mampu membayar dalam jangka waktu tersebut misalkan penghasilan Anda sebulan kasarlah misalkan 4 juta dengan mengambil kredit Anda sebulan angsuran sejuta pastikan Anda mampu atau tidak membebani pengeluaran Anda yang lain atau biaya-biaya Anda yang lain pastikan Anda mampu untuk membayar bunga dalam jangka waktu tersebut dengan jaminan adalah jika Anda memilih kredit dengan jaminan pastikan Anda memilih jaminan yang dapat Anda tanggung jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalkan Anda menjaminkan rumah sampai dalam perjalanannya Anda membayar secara kredit dengan jaminan rumah tersebut pastikan Anda berpikir secara matang untuk menjaminkan apa yang akan Anda kredit tersebut akan Anda jaminan tersebut biaya lain selain bunga pastikan Anda juga mengetahui biaya seperti biaya administrasi biaya penalti jika Anda melakukan keterlambatan pembayaran secara kredit Anda membayar kredit sebelum jatuh tempo itu misalkan ada penalti atau tidak atau ada diskon kalau Anda membayar selebih awal gitu demikian penjelasan dasar-dasar kredit semoga dalam video kali ini dapat membantu Anda dalam memahami lebih lanjut tentang kredit jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati